Pemeriksa tidak hanya di Indonesia, di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang telah muncul gelombang kecemasan baru terhadap turunnya minat baca di kalangan masyarakatnya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa turunnya minat baca itu terjadi sering seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Semakin sedikit ditemukan orang yang membaca buku dengan sungguh-sungguh. Hal ini ditengarai menyulitkan pengembangan diri, terutama cara berpikir kritis. Jika tidak dicegah, maka masyarakat dunia akan kehilangan salah satu fondasi penting yang menopang peradabannya. Pengamat John DeSanto menyampaikan hasil PISA 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023 dan melibatkan sekitar 690 siswa dari 81 negara, menunjukkan bahwa Indonesia hanya mencatat kemampuan literasi pada skor 359. Salah satu yang terendah di dunia. Dengan kemampuan literasi selemah itu, perhatian generasi muda justru sudah tersita oleh berbagai konten media digital. Bahkan kalangan terdidik pun sudah kehilangan kesabaran untuk membaca teks-teks yang panjang dan sulit. Kebiasaan berkonsentrasi diganti dengan kebiasaan membaca sepintas dan scrolling. Tenggat waktu konsentrasi manusia pun semakin pendek. Teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Di satu pihak, teknologi telah memudahkan penyebaran informasi yang luas dalam waktu singkat. Namun di lain pihak, ia juga berhasil memfragmentasi kemampuan berpikir manusia. Berita utama, clickbait, dan postingan media sosial lebih mudah mengalihkan perhatian dan emosi dari ketekunan untuk mengolah kecerdasan. Inilah yang mengakibatkan mengapa manusia rentan terhadap informasi yang salah dan hoax. Padahal hanya dengan menenggelamkan diri ke dalam kegiatan membaca, orang dapat benar-benar memproses informasi dan membuat keputusan-keputusan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Pendapat atau opini sekarang lebih sering terbentuk oleh konfirmasi bias dan retorika ketimbang fakta dan bukti yang kuat. Informasi dikonsumsi tanpa cukup mencernainya. Hal ini justru menggerokoti dasar bagi sebuah bangunan demokrasi yang sehat karena didominasi oleh penduduk yang terdidik dan tercerahkan karena suka membaca. Matinya kemampuan membaca justru membahayakan kemampuan berpikir kritis. Pikiran merancang, bangun, mengatur, dan menggunakan teknologi untuk kebaikan atau keburukan. Pikiran yang membuat penilaian etis dengan konsekuensi global. Kehilangan kemampuan untuk memahami dunia di sekitar dan memahami ide-ide yang kompleks adalah krisis eksistensial. Kegiatan membaca tidak sekedar keterampilan fungsional melalui membaca, pembaca terpapar, berbagai ide, budaya, dan pengalaman baru. Buku memungkinkan pembaca untuk membayangkan kehidupan lain sekaligus memperluas pandangan kita tentang dunia dan kehidupan. Membaca yang mendalam dan bijaksana melatih kapasitas mental. Melalui membaca, pembaca mengembangkan fokus keterampilan analitis dan pemikiran abstrak. Membaca juga dapat membangun empati dan kasih sayang. Singkatnya, ketidakmampuan membaca justru menghambat pertumbuhan kognitif dan kecerdasan emosional. Bali Post melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.